Intro Naturalisasi CHS dan juga Natan Cueon resmi disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Namun sayang, kedua pemain yang diplot untuk membela timnas Indonesia itu tidak bisa hadir pada rapat kerja Komisi 10 tersebut. Komisi 10 DPR RI menyutujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama CHS dan Natan Noel Romeo Cueon ujar pimpinan Sudang Hatifah Saifuddin Senin 4 Desember 2023. Sementara itu CHS dan juga Natan Cueon tidak bisa hadir lantaran masih berkegiatan dengan klub masing-masing sebab laga di Liga Liga Eropa masih berjalan sepanjang periode akhir pekan. Meskipun begitu rapat tersebut tetap berjalan lancar dan atas berbagai pertimbangan Komisi 10 DPR RI tetap menyetujui permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia untuk ITSIS dan juga Natan. Jika CHS dan juga Natan Cueon telah diterima di Komisi 10 dan juga Komisi 3 DPR RI, maka proses naturalisasi mereka berlanjut ke rapat parikurnak. Setelah itu, mereka harus menunggu ke pres dan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia di Kemenkum Hub. Lantas bagaimana dengan proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun? Ya, pemain 25 tahun kelahiran Belanda ini menjadi nama terakhir di antara keempat calon pemain timnas Indonesia. Timbul pertanyaan apakah gara-gara diajukan belakangan ketimbang nama-nama lain menjadi penyebab proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun belum dibahas oleh DPR RI hari ini. Sementara itu belum ada keterangan dari PSSI soal penyebab song pemain tidak dibahas oleh DPR RI hari ini. Terlepas dari hal itu, Ketua Umum PSSI Eric Thohir menargetkan proses naturalisasi keempat pemain keturunan yakni Justin Hapner, J.I.T. Sears, Natan dan juga Ragnar Orat Mangun akan rampung pada tengkat pendaftaran skuad Piala Asia 2023. Adapun AFC menetapkan bahwa 10 Desember 2023 merupakan tengkat terakhir pendaftaran pemain. Ketua Umum PSSI Eric Thohir buka peluang Indonesia mencalonkan diri jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20-2025, usai sukses gelar Piala Dunia U-17-2023. Bukan hanya itu, Eric Thohir juga tak menutup kemungkinan Indonesia mengajukan jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17-2025-29. Berkat kesuksesan ini, kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 pada 2025 dan Piala Dunia U-17-2025-2029 terbuka lebar. Dan bismillah kita akan mencoba untuk mencalonkan diri bersama Singapura. Tambah pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Perlu dicatat, keberanian Eric Thohir untuk mengajukan Indonesia sebagai Tuan Rumah Ajang FIFA selanjutnya berkat kesuksesan menyelengkarikan Piala Dunia U-17-2023. Dan hal ini jelas menjadi kabar positif bagi persepak bolaan Indonesia kehidupannya. PSLC dan Asosiasi Sepak Bola Singapura atau FAS resmi tanda tangan di kesepakatan jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20-2025. Dan kabar ini diketahui melalui pernyataan resmi FAS dalam laman resminya. FAS menyampaikan bahwa pihaknya dan juga PSLC tidak hanya menjajaki peluang untuk menjadi Tuan Rumah Bersoma pada Piala Dunia U-20-2025 saja. Mereka juga sepakat menjadi Tuan Rumah Bersoma untuk gelaran Piala Dunia U-17. Asosiasi Sepak Bola Singapura telah menandatangan surat niat untuk membahas dan mempertimbangkan untuk menjadi Tuan Rumah Bersoma Piala Dunia U-20 atau U-17 edisi mendadak dengan persatuan sepak bola seluruh Indonesia mulai tahun 2025 dan seterusnya. Tulis pernyataan FAS dalam laman resminya Senin 4 Desember 2023. Sementara itu dijelaskan dokumen ini telah disampaikan ke FIFA. Surat ini masih bersifat penjajakan dengan PSLC. Terkait proses bidding ini nantinya akan dibantu oleh agensi-agensi Singapura. Timnas Indonesia U-17 cetak rekor gila di Piala Dunia U-17 2023. Garuda Asia menjadi tim yang paling banyak dihadiri oleh penonton sepanjang Piala Dunia U-17 2023. Meskipun pasukan Bimasok ditak lolos ke FASO 16 besar Piala Dunia U-17 2023 lantaran finish ketiga di grup A dan gagal menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik, Timnas Indonesia U-17 tetap membuat rekor gila. Dan rekor gila yang dimaksud adalah Garuda Asia menjadi tim yang paling banyak dihadiri oleh penonton yakni di sepanjang turnamen tersebut di tanah air. Mengutip dari Match Report yang dirilis oleh FIFA di laman resminya yakni pada Senin 4 Desember 2023 Timnas Indonesia U-17 dihadiri oleh 30.583 penonton saat ditahan oleh Ecuador. Kemudian ada 26.454 supporter ketika Timnas Indonesia U-17 kalah dari Marrago. Lalu ada 17.239 penonton saat Timnas Indonesia bermain imbang satu-satu dengan Panama. Angka di atas lebih banyak dari penonton yang hadir ketika tim-tim kelas dunia bermain. Termasuk sang juara Piala Dunia U-17 2023 yakni Timnas Jerman U-17. Kevin Diggs dan Emil Audero masuk dalam radar utama incaran Sintayang untuk Timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan pasti kepada dua pemain tersebut. Sementara itu Hassani Abdul Ghani mengakui bahwa masalahnya ajalah, baik Emil Audero dan juga Kevin Diggs saat ini masih belum menyatakan bersodia untuk membela skuad Garuda. Dan menurutnya, hal ini jadi tugas Ketua Umum PSSI Erick Tahir untuk melakukan komunikasi pada dua pemain tersebut. Jadi tinggal sekarang dengan Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI. Lewat networking beliau bisa menggoda pemain tersebut yaitu harapan kita bersama. Ungkap Hassani Abdul Ghani. Menariknya, rencana mendatangkan Emil Audero dan juga Kevin Diggs bukan hanya wacana. Bahkan ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan pada dua nama tersebut. Dan tujuannya adalah agar mereka bersodia untuk membela timnas Indonesia. Tapi dari bocoran yang saya dapat, memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Emil Audero dan Kevin Diggs. Sampai mereka ingin bela Indonesia. Ungkas Hassani Abdul Ghani. Kabar rival timnas Indonesia di Piala Asia 2023, yakni Vietnam dan Irak, mereka kumpak mendatangkan pemain naturalisasi baru. Seperti demi menjungkalkan timnas Asuhan Sintayok Irak dan juga Vietnam mendatangkan pemain naturalisasi asal Eropa yang baru. Dikutip dari akun sosial MediaX, yakni atirakfootballpod, Jesus Kassas memboyang pemain keturunan Irak Swedia yang masih berusia 18 tahun ke tim nasional mereka. Dia adalah Buntader Majid, yang baru saja resmi dinaturalisasi. Posisinya yakni sebagai penyerang dan bermain di klub Liga 1 Swedia Hamar BIF. Kemudian dari Vietnam sumber laman NLD, pelatih Philip Tuseh sedang mendekati penjaga gawang asal Slovakia yakni Philip Nguyen. Bahkan, dia sudah datang ke Vietnam. Selain itu, Philip Nguyen saat ini membela klub lokal Liga 1 Vietnam yakni Chong An Hanoi. Bahkan, kabar dari media Vietnam itu, Philip Nguyen kemungkinan besar tampil di Piala Asia 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Safri bicara langsung soal peluang Sintayong bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran K2. Dirtek PSSI tersebut menilai tidak gampang bagi Sintayong di sisa kontraknya yang tinggal menunggu beberapa bulan. Dan alasan Dirtek PSSI Indra Safri mengatakan itu adalah, tak jauh dari dua hasil laga awal Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran K2. Diketahui pasukan Sintayong tidak bisa meraih poin penuh di dua partai tersebut. Kemudian Indra Safri terus terang mengetekan Sintayong dengan anak asunya masih ada peluang, meski dia tak mudah. Seperti dikutip dari kanal Youtube Henry Yahya Bicara Senin 4 Desember 2023, Saya pikir masih ada peluang. Tentu Kocin akan berbena, walaupun Piala Dunia itu enggak gampang. Jelas Indra. Alasan lain mengapa Indra Safri menjelaskan tidak gampang bagi Sintayong, Karina Sintayong menengani tiga event sekaligus. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, ada Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Saya pikir saya enggak bisa bayangkan memang bagaimana Kocin sekarang bekerja untuk menengani ketiga tim tersebut. Tegas Indra Safri. Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Terima kasih.